Hai nah kemudian untuk power yang lain ini juga ada mikron yang seri ini sorry sorry kronnya seri 1202 dulu nah ini untuk untuk head untuk headnya ini masukin tadi untuk 21 in ini untuk tiga in eh sebentar saya lihat dulu datanya ini untuk cover berapa ini dulu ya mohon maaf ini vitalnya exit coil bentar bentar sebentar dulu ya nah ini untuk untuk cover 1,4 in ini buatnya wes jadi alusnya dulu terus ini responnya kemarin dia pakai sebentar ya dulunya saya lihat sepak dulu di laptop dulu untuk headnya pakai seri HF-14HT ini 80W RMS peaknya otomatis dua kalinya responnya berapa mas responnya ini kurang sampai 18kw di datasheetnya ada jadi kemarin mas Twitternya kemarin kalau di jarak 4 gimana terus ngimbangin bro mas kalau dengan temen-temen kayak gitu wih sudah ngimbangin kalau jarak 4 di LR kalau di 4 titik tengah sudah ngimbangin dulu dia sudah menyerang dengan tengah tapi kalau jarak jauh disini wes dia udah turun karena jumlahnya hanya jumlahnya ini hanya 6g jadi kurang kurang harus tambah oke sekarang kita bahas yang lain dulu ini sudah berapa menit mas ini videonya mas udah 13 23 menit oke mas kita bahas speknya dulu mas ya masih berat mas ya wow masih kuat masih 14 menit kok wow masih 14 menit oke sekarang ini selanjutnya ada power paslet paslet NE14 ini saya nggak tahu ya ini buatnya kan apa apakah RCP nya 21 in atau BNC yang 21 in karena kemarin mayoritas powernya RDP paslet pun juga oke ini low nya saya tuninnya juga dapat sip kemudian untuk ini dan nya main berapa om kalau ini saya tanyakan pada mas mana nih mas yang main-main berapa om kalau untuk 21 innya 4 ohm untuk 18 innya nanti yang yang crown nyanti itu eh yang crown 18 innya 2,7 ohm untuk yang lain-lain middle nya 12 in kurang lebihnya 4 ohm dan lainnya kurang lebih juga 4 ohm jadi loss nah kemarin untuk paslet ini memang sudah tidak diragukan lagi dur bahwa kurangnya harus tidak diragukan lagi eh kalau kemarin kemarin kita lihat mungkin teman-teman balik disana wih coba duduk mas heehh beneran bodoh jadi harus tidak diragukan lagi ya emang ini nyebatnya aja 3750 kalau yang ini yang jelas di atas 3000 jadi harus tidak diragukan lagi kemudian yang lain ada crown ya ini power favorit saya ini crown 50002 ini wattnya dua kali 2000 8 ohm kalau dua dua ribu ya enggak kalau ini 4 ohm dulu ya sorry 4 ohm kalau 2 ohm 2 ohm 2.500 nah kemarin keluar 2,7 ohm nanti tinggal kalkulasi aja ke ininya saja berarti sekitar ini kurang lebih loh biasanya kurang lebih ya tau yuh kalau kemarin ini keluarnya kemarin buat angkat 2,7 ohm ini saya nggak tahu buat angkat berapa speaker atau tiap speaker di parale karena kemarin instalasi kabelnya itu untuk 18 innya untuk mengangkat PD nah ini mengangkat PD seri PD 185 ini yang asli yang lisensi ada 1850 ada yang KW OS ini sebanyak 80-50 tapi yang kemarin dipakainya asli asli ini juga jadi yang jelas untuk ininya untuk daripada main berapa imedensi untuk 18 innya ini dia main main ini 2,7 ohm jadi jadi memaksimalkan daripada ini memaksimalkan kronnya ini jadi kalau nggak gitu kurang dayanya kurang karena memang kemarin acaranya balap untuk frekuensinya mas frekuensinya daripada kron kronnya 5002 kemarin setnya berapa? kurang lebih 35 sampai 90 atau 100 di atasnya dikat dulu jadi sangat jubuduk mas gerrrr mas jadi sebelumnya jubuduk sekali jadi kemarin kronnya mungkin di saya sendiri juga melihat pas kemarin cek kronnya ngeklip klip 0 bahkan protect tapi masih kuat kronnya masih kuat karena ya main rasa oke selanjutnya kita bahas mohon maaf saya lupa panjang penjelasannya mas ini biar detail aja kemudian selanjutnya ini tadi kron sudah FA sudah kemudian ini ada Lab Groupon ini merknya Lab Groupon ini serinya FP FP seri seri SP seri 60 eh 14 ribu mas karakternya pormen ini mas kalau kita bicara seri Lab Groupon ini ini tidak main itu dulu ini ini larang ini asli larang ya ini pormen yang pertama ini full range karakternya full range jadi ini 2 warna jadi khas grupernya 2 warna kalau semua asli yang paling asli jadi kalau yang sekarang dia lebih pada boosting buat buatnya gede-gede ini selipat dari bas ribu gede dulu jadi kemarin saya melihat untuk dia mengangkat middle nya menutupi ini jadi pemomong Melayu ini sedikit mas kemarin di jarak di jarak ini kalau ini panggung ya sini mas ya ini panggung son ini katakanlah kemarin orang lebih kesini 30 meter ya mas ya nah ini masih yang dia mengangkat vital 12 in sebentar serinya saya lupa saya cek dulu mas ya vital ini kemarin serinya 12 12 in serinya EVA 5 aduh ini tulisannya keli ini EVA 5 20 nah ini buatnya mas ya ini kemudian teman-teman buatnya berapa mas ini buatnya 600 jadi peaknya di 1200 terus sensitifnya Kebabnya 98Hz ringnya 40Hz sampai 4kg jadi ini kalau yang HP L76 dia sampai 3,5kg jadi langsung kalau n�eng wow wow jadi jadi ini kemarin jadi di jarak di jarak ini nah ini kan 6 biji ini eh ini 12 biji yang isinya double 12 ke sini nututi nututi saya kemarin dengerin ke sini kurang lebih 100 meter sampai 150 meter nah tembus ini enteng namun namun apa ya memang 12 ini kurang ya usah jumlahnya banyak sekali sekarang kita bahas sampai yang lain mas nah nanti kita bahas pikirnya juga ini kita bahas powernya dulu video pertama kita bahas powernya dulu kemudian untuk power yang lain ini ada berapa 1,2,3,4,5 di keterangan sudah ada 5 oke dulu ini jurasinya berapa mas? sudah 21 21 menit sudah video mas sekarang nanti kita potong-potong kita jadikan banyak video mas selanjutnya ini kita bahas kabel ini powernya sudah ya yang kita hapus dulu kita bahas kabelnya kalau yang dipakai mahkota sebenarnya pada umumnya terus enggak 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 katakanlah bahasanya juga tidak komentar karena kabelnya ini yang dipakai dulu meski kabelnya karena soal sistem itu malah tidak dihitung dengan kabel tapi kabelnya marah marah kamu sudah dipakai dengan RKB sprik tidak kabelnya yang saya tahu yang pertama itu ada plot plot benar ya terusan gini ya plot 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 H terus kurang picklot Mogami Jepang terus yang lain-lainnya kurang tahu yang jelas kabel ini nah kabel ini samplingnya bagus untuk mengantarkan dayanya bagus dan keunggulan kabel aksesoris XLR ini ini memang selain transfer jatanya bagus dia punya kelenturan jadi kalau kabel yang kayak gitu kuaku itu enggak enggak bagus kabel yang tel ya enggak enggak bagus jadi harus lemes harus lemes ini harus nyari hantu lintur benar nah makanya semakin bagus suaranya terus isinya serabut terus isinya berapa ukruannya berapa transfernya yang benar itu mengintongin dari kayak kemudian sub indo by broth3rmax